Waspada tindak perkosaan anak di bawah ubur. Kasus pemerkosaan anak di bawah ubur terjadi di Kabupaten Serang. Polisi menangkap pria pengangguran yang diduga menjadi pelaku pemerkosaan. Terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah ubur berinisial MU, usia 22 tahun, asal Desa Samparwadi, Kecepatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Terduga pelaku tega, memperkosa gadis berusia 17 tahun sebanyak 3 kali di sebuah kontrakan. Kaurbis Ops KBU Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krim Polres Kabupaten Serang, Ibda Iwan Rudini mengungkapkan kasus terungkap berawal dari laporan orang tua korban yang mencari anak gadisnya yang sudah lebih dari satu hari tidak pulang ke rumah. Setelah dilakukan pencarian, korban ternyata berada di kontrakan pelaku yang tidak jauh dari rumah korban. Orang tua korban langsung mengintrogasi anak gadisnya. Korban pun mengaku telah disetubuhi oleh pelaku. Pihak keluarga langsung melapor ke Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Kabupaten Serang. Polisi langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus di rubahnya. Saat penangkapan, pelaku tengah asik membuat layang-layang. Orang tua korban mencari, kemudian menemukan anak yang bersama dengan pelaku ini. Setelah itu orang tua korban menanyakan, kamu gak pulang, apain aja? Akhirnya sekorban menceritakan kayaknya bahwa dia telah disetubuhi oleh pelaku. Nah, awal dari situ akhirnya orang tua korban melaporkan ke pihak Satresif Polres Kabupaten Serang. Atas laporan itu, kami meniaklanjuti, memproses dari penyelidikan dan penyelidikan sehingga kami melakukan penangkapan. Dan sekarang pelaku sudah berhasil kita... Terima kasih.